Halo sahabat semua para pecinta sini Sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel ini Yang tentunya akan memberikan sebuah informasi kabar terbaru Mengenai alur cerita sinetron beda dari surgamu untuk episode kali ini Dalam adegan kali ini mungkin seorang Flora bisa lolos Namun nampaknya kali ini sosok Namira yang akan segera membuktikan tentang kejahatannya tersebut Setelah apa yang kita ketahui guys Bahwasannya Flora yang disitu dengan hebat dan sigap dan ia pun sangat begitu santai Untuk bisa memutar balikan fakta Karena ia pun takut kalau selama ini dirinya diketahui kalau dalang Dalam racun tersebut adalah dirinya sendiri Dalam upaya ini mungkin karakter seorang Namira memang sangatlah begitu licik Namun ia pun berupaya untuk supaya bisa membongkar kedok kejahatan dari seorang Flora Yang alih-alihnya mereka berdua ini guys saling berlomba Saling berlomba untuk bisa mendapatkan seorang pria yang kali ini mungkin seorang tampan yang memang tidak ada bandingannya daripada pria lain Sehingga pada adegan kali ini setelah kita ketahui Kalau sosok Namira ini yang akan membongkar kejahatan dari seorang Flora Ataukah bahkan kali ini guys Rangga sendiri yang akan membongkar kejahatan dan kedok dari seorang Flora Karena saat ini Rangga tidak mau Ada satu orang pun yang ingin mencelakai Sakinah Karena prihalnya dimana Rangga pun sudah berjanji kepada Sakinah Kalau dirinya akan segera menjaga keamanan dari seorang Sakinah guys Disinilah dimana detik-detik kali ini rahasia dan kedok kejahatan dari Flora pun akan segera terbongkar Tentunya pada adegan malam ini guys tentu akan sangat membuat kita pun dibikin puas Lalu bagaimana kalor ceritanya namun sebelum lanjut juga guys Kepembahasan dan kalor videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bida Dari Surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Bida Dari Surgamu Kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dalam upaya kali ini kita juga cukup sangat dibikin tegang ya guys Karena pada akhirnya sosok Namira yang sangat begitu dengan lihai Ia pun bisa merekam sebuah kejadian tentang keluarnya Sakania guys Namun ia saat itu masih belum mengetahui dan mengakui tentang kejahatannya tersebut Yang pada akhirnya ia juga sempat menghubungi Flora Namun nyatanya Sakania sendiri disini malah dicemohkan alias tidak mau bertanggung jawab Sehingga Sakania pun disini guys benar-benar merasa terkunci dengan apa yang telah terjadi dan Flora Disini hanya bisa bersantai sehingga ia pun bisa memanipulasikan data tersebut Untuk supaya bisa Sakania sendiri yang terjeroboskan Dalam upaya kali ini guys seorang Namira yang memang benar-benar merasa benci terhadap Flora Karena kelicikan dari seorang Flora yang bisa memanipulasi data Untuk supaya bisa mendapatkan seorang pria yang saat ini diidamkan Tentunya di adegan kali ini nampaknya memang Kanania sendiri disini mengakui perbuatannya tersebut Dan mengatakan kepada Dennis Sontak saja Dennis pun langsung begitu kesalah dan marah sekali Sehingga kali ini guys Dennis pun langsung saja pergi ke tempat kos-kosan ataupun apartemen milik Flora Yang nampaknya disitu memang guys dengan sigap Dennis pun langsung marah Namun seketika marah dan redam dari seorang Dennis ini sempat redam Karena kesantuan dari seorang Flora yang bisa memutar balikan fakta Sehingga Flora disini mengatakan kalau semua itu bukanlah dirinya Dan bahkan kali ini Flora juga sempat mengatakan kepada Dennis Kalau semua ini adalah ulah dan settingan dari seorang Namira yang memang telah menyuruhkan Tentu disini Kania pun yang sangat bingung ya guys Karena ia pun saat ini merasa terpojokan Ia juga takut kalau dirinya diusir dan bisa dikeluarkan dari sekolahnya Sehingga kali ini Kania pun hanya bisa panik dan bisa ketakutan Dan pada akhirnya disini Dennis yang sudah begitu murka terhadap perlakuan dari seorang Kania Namun dalam hal ini kita juga melihat adanya Flora yang saat itu dengan santuy guys Menghadapi sikap dari seorang Dennis Yang pada akhirnya disini Dennis pun hanya bisa terdiam Setelah Flora pun berkata yang memang membuat dirinya pun akan cukup aman untuk beberapa waktu Disini juga guys dalam adegan lain melihat sosok Sakinah Yang kali ini memang benar-benar tulus mencintai seorang Dennis yang suami tercintanya Sehingga ia pun merasa bersedih kala itu ketika ia berada di sebuah rumah sakit Namun kecurigaan yang dimiliki oleh Sakinah disini memang tidak pernah terlihat Dan ternohor ketika Kania yang saat itu memberikan sebuah makanan tersebut Namun dalam ufaya ini Rangga masih saja Menyelidiki semua kenyadian dan penyebab terjadinya suatu kecelakaan yang menimpa terhadap Sakinah ini Akan menjadi salah satu faktor Dimana nantinya Rangga pun akan membongkar kejahatan dari seorang Flora Justru kali ini malah berbalik timbal balik guys Yang dulunya Rangga yang menginginkan sosok Sakinah Sehingga Rangga pun melakukan penculikan Dan ia pun ingin mencelakai Dennis Namun sekarang justru malah terbalik Sehingga Rangga disini dekat dengan Sakinah Dan justru Flora yang kali ini berantusias untuk menyingkirkan Sakinah Dimana Flora yang saat itu sempat memerlukan sebuah waktu Untuk supaya bisa mengatur strategi lagi Untuk bisa kembali menjalankan sebuah aksi kejahatannya guys Dimana Sakinah disini hanya bisa terdiam Melihat kejahatan dari seorang Flora Nampaknya kali ini Sakinah pun benar-benar tegas ya guys Setelah kelakuan dari seorang Flora ini Yang memang benar-benar akan menyiksa batin dari dirinya tersebut Namun atas kesalahpahaman ini Bisa memanipulasikan tentang kesalahan Ataupun Flora yang sangat begitu licik Untuk supaya bisa mendapatkan kembali seorang Dennis Dan dalam hal ini mungkin Sakinah juga mendapatkan bantuan dari seorang Rangga Yang nampaknya Rangga pun disini sudah cukup tegar Dan cukup bisa ikhlas apabila Sakinah disini Belum bisa menerima tentang perasaannya tersebut Karena kita tahu guys disini Sakinah juga sempat berkata kepada Rangga Kalau dirinya tidak akan pernah bisa membalas perasaan dari seorang Rangga Dan kita juga sempat dikagetkan ketika Rangga cukup tidak terima Namun itu semua hanyalah candaan dan guyonan dari seorang Rangga Nah guys dalam adegan nanti malam guys Dimana nanti suatu kejahatan Flora pun akan segera terbongkar Dan pada akhirnya Flora pun bisa dimasukkan ke penjara Tentunya Dennis dan Sakinah pun akan kembali Dimana Rangga disini akan berkata sejujurnya Kalau kehamilan tersebut adalah hamil anak Dennis Dan Rangga juga akan membongkar kedok dari kejahatan seorang Flora Dan hal ini yang sangat kita tunggu dalam sebuah alur cerita Sinetron Bidadari Surgamu Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax